Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kerja satu bulan Kasih gaji Berapa lama pegang uang itu? Agak lama Bawa ke rumah Bu, nih gaji, udah pindah Hanya untuk itu Memang disembunyikan sebagian Tapi sampai ke pom bensin Full tank, keluar Ban matutus, keluar Ibu Dapet uang, Alhamdulillah Berapa lama ibu pegang? Oh, belum 6 hari bu Ini buat cicilan Keluar Buat sekolah, keluar Hanya 2 jam Hanya untuk itu Saya pernah dengar koruptor Ngambil uang rakyat Disimpan di tembok Lihat tidak Pakai tidak Megang tidak Hanya ngusat tembok Ini kan sakit jiwa Sesungguhnya koruptor itu orang yang sakit jiwa Karena kalau pikirannya normal Dia tahu Bahwa uang itu tidak ada apa-apanya Banyak yang nyembunyikan uang Disimpan di bank Lihat tidak Megang tidak Pakai tidak Hanya ada catetan Ah, catetan Gampang Mau saya bikin kan Hanya catetan Makan ya segitu-gitunya Ayo silahkan Pak Makan kambing guling Hmm Uh Molesterol Bang Kita makan sirup Eh Sakit gula Ayo mau durin Eh Asam urat Uang Miliar-miliar Merasa bangga Siang malam hanya untuk itu Dinikmati Tidak Dilihat Ini kan Maaf ya Agak sakit jiwa Sebetulnya Karena jiwa-jiwa yang normal itu Ngerti Uang ini adalah hamba dia Untuk beramal soleh Senang keluar uang Nolong Ini bahagia Itu bahagia Itu bisa sekolah Ini bisa lunas hutang Ini bisa ke Mekah Ini bisa beasiswa Ayo Nah itu benar bahagia Itu normal Itu sehat Tapi yang tidak sehat Begitu saja Sampai tua Begitu Mati Di bawah tidak Ada yang matinya di kubur Pakai gepokan uang Pakai uang logam Enggak ada bu Mati sekejap itu jadi bukan Milik dia Makanya maaf Saya tidak mengatakan Harus miskin Tetapi Jangan diperbudah kekayaan Ada juga yang nanya A-a mau jadi orang kaya Tidak Beneran Bener pak Saya kalau ditanya Mau jadi orang kaya harta Tidak Tapi kaya ilmu Kaya amal Kaya hati Mau Kenapa gak mau jadi orang kaya harta Tidak penting jadi orang kaya Yang penting itu Setia perlu Bukan ada Cukup Ada juga Kalau gak cukup Pusing Perlu 2 juta Adanya 2 ribu Kan stres Jadi tiap perlu Cukup Tiap perlu Cukup Itu yang penting Perlu buat makan Cukup Perlu buat anak sekolah Cukup Perlu buat beli rumah Ya kan Penting cukup Beli Beli Ganti kendaraan Buat ke Mekah Buat sedekah Mau apa kaya Kalau gitu Tidak penting Masa mau makan Kaya Mau sekolah Kaya Tidak Yang penting itu cukup Bener Dan cukup Itu dalilnya Wa maya Tawakal Allah Kahwa Hasbuh Atolak ayat 3 Barang siapa yang hatinya Hakbul yakin ke Allah Allah tahu hati kita Dan tawakal Allah satu-satunya Pemilik rizki Allah satu-satunya Pembagi rizki Allah yang membuka Menahan Mengambil Dan semuanya Hanya milik Allah Hanya dari Allah Enggak pernah minta-minta Kemakluk Dia kerja Jujur Menjemput rizkinya Karena yakin Allah akan memberinya Allah jamin Akan cukupi Beneran Orang kaya Belum tentu Hatinya merasa cukup Bener Orang kaya Belum tentu Hidupnya merasa cukup Tapi orang yang cukup Pasti Bukan cukup Kaya lagi Kaya lagi Kaya Dasar pengen Teruskan Jangan diperbudak oleh harta Ya Kita tidak disuruh Mencari rizki Disuruh Menjemput rizki Kalau mencari Antara ada Dan tiada Kalau menjemput Pasti ada Yang dicari Itu berkah Kita sudah selesai Rezeki kita Dibagikannya Sudah selesai Tapi berkah Atau tidak Tergantung Bagaimana Kita Cara menjemput Kalem Apalagi yang suka Memperbudak Ibu apa Enggak ibu-ibu Apa Suami Banyak Kaum wanita Yang menuhankan Suaminya Suamiku Engkau adalah Segala-galanya Bagiku Musrik Ya Tanpa dirimu Engkau Tanpa dirimu Aku Hampa Dusta Engkau adalah Cahaya Tanpa dirimu Aku dalam Gelap Lebai Untukmu Wahai Suamiku Segala-galanya Musrik Suami Cuman Makhluk Ada yang Suaminya sudah Meninggal Maaf Acungkan tangan Boleh Hah Sudah pada Meninggal Maaf Boleh sedikit Acungkan tangan Tidak keberatan Masya Allah Ya Ibu Masih hidup Saya lihat ya Masih makan Masih minum Masih berkeduh Hah Kalau gitu Suami Bukan siapa-siapa Ya kan Kalau suami Segala-galanya Suami memberi Rezeki Suami meninggal Pada meninggal Ini istrinya Suami itu Cuma Hamba Allah Ladang amal Bagi ibu-ibu Sebagian Ladang Rezeki Dari Allah Lewat suami Suami Gak ada Allah yang Ngasih Rezeki Buktinya Ibu-ibu Malah tambah Bahagia Sekarang Mungkin Ya Bo Jangan terlalu Cinta Sama suami Ya Saya bukan Mengatakan Perwakilan Suami Tapi Tauhid Mengharuskan Tidak boleh Terlalu Cinta Kalau terlalu Cinta Ibu akan Kehilangan Pahala Masa Demi Suami Dandan Demi Suami Karena Saking Takutnya Hati Suami Tidak Cinta Maka Lakukan Segalanya Oh Hati Suami Itu Dibulak Balik Oleh Allah Bukan Oleh Dandanan Ibu Bukan Oleh Masakan Ibu Masak Seenak Apapun Bu Kalau Suami Enek Enek Aja Lihat Bener Hadir Mau Dandan Staker Kebek Nih Ciri-ciri Yang Kurang Ikhlas Dalam Berumah Tangga Itu Pasti Banyak Sakit Hati Karena Kalau Sudah Tauhid Bagus Tidak Akan Sakit Hati Orang Ikhlas Tidak Punya Sakit Hati Ke Orang Beneran Ini Ciri Orang Yang Kurang Ikhlas Masak Demi Suami Tau-tau Suami Pergi Begitu Saja Pak Makan Dulu Tidak Waktu Bu Pasti Sakit Hati Suami Tidak Ngar Hargain Jerih Payah Istri Lalu Manggil Anak Anak Tuh Gitu Bapak Kamu Cari Dukungan Bapak Kamu Tidak Tidak Punya Perasaan Ini Sudah Ahlak Buruk Pak Tidak Punya Perasaan Tidak Menghargai Sama Yang Jadi Istrinya Ditanya Sama Anak Kenapa Ibu Nikas Sama Bapak Habis Gadah Lagi Tau Ini Lebih Buruk Lagi Tapi Bagi Orang Yang Tauhid Mantep Masak Udah Niat Udah Jadi Amal Kurang Apa Halo Lihat Enggak Ibu Masak Kalau Ikhlas Jadi Amal Udah Dibagus Bagusin Pirinya Pakai Dandanan Masakannya Itu Juga Jadi Amal Enggak Dimakan Memang Bukan Rezeki Suami Kalau Rezekinya Pasti Ditelan Suami Pergi Eh Dimakan Aja Oleh Ibu Kenapa Rewel Jarang Ibu Masak Didandanin Gitu Ya Bu Gimana Suami Gak Makan Dia Memang Bukan Rezekinya Ini Rezeki Pahala Sabar Buat Saya Enteng Demi Allah Enteng Hidup Ini Kalau Tidak Menuhankan Makhluk Tau Kenapa Kita Sering Sakit Hati Karena Tuhan Kita Adalah Penilaian Orang Ingin Dihargai Ingin Dihormati Ingin Dipuji Ingin Dikagumi Ingin Di Perlakukan Spesial Itu Tuhan Kita Itu Adalah Makhluk Sehingga Ngabdi Saja Demi Penilaian Orang Kenapa Banyak Kicilan Karena Pengen Dipuji Padahal Yang Muji Tidak Tidak Pernah Bantu Bayar Cicilannya Ini Masalah Benar Saya Tidak Niat Menyinggung Pak Tenang Tidak Ada Yang Menjadi Tua Tuh Stres Karena Menuhankan Penampilan Ingin Awet Muda Enggak Mungkin Bu Ibu Direndem Pakai Cairan Apa Gitu Nikmati Jadi Tua Tuh Bu Enggak Usah Tahan Nafas Terus Biasa Saja Karena Ingin Kelihatan Langsing Tahan Nafas Menderita Ada Orang Yang Diperbudak Penilaian Orang Bu Bukan Tidak Boleh Berpenampilan Bagus Tapi Jangan Diperbudak Makin Mahal Makin Bagus Makin Niksa Oh Iya Coba Yang Sekarang Stres Ini Pasti Yang Slopnya Mahal Bagus Dan Belum Lunas Yang Tenang Ini Yang Pakai Sendal Jepit Kiri Dua Duanya Nah Bu Serius Hadirin Makanya Maaf Ada Yang Diperbudak Baram Ada Yang Diperbudak Penilaian Orang Tauhid Membebaskan Kita Dari Perbudakan Itu Thanks for Watching A love Would Be Appreciated And don't forget to Subscribe selamat menikmati